Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bahwa hari ini adalah hari ke-11 operasi pencarian kita. Saya pastikan semua unsur pelaksana di bawah masih solid, mereka masih semangat, dan tahapan-tahapan operasi masih kita lakukan sesuai rencana kita. Kronologi penemuan ini sebenarnya dimulai dari tadi malam. Tadi malam itu di sektor prioritas dua tambahan sesuai dengan perencanaan kita dari awal, itu kita gerakkan ada kapal KRI Usman Harun, KRI Hasanuddin, kemudian KN Kresonek yang ada penyelamnya di situ, kemudian ada kapal kita Geosurvey yang di situ juga ada penyelaman. Kemudian pada pukul 5 pagi saya mendapatkan laporan bahwa side scan sonar yang berada di kapal Geosurvey kita menangkap benda atau metal yang kemudian dipastikan dimensinya adalah 10 x 5, 3 meter. Kemudian pukul 8 pagi didalami kembali dengan menggunakan multi beam. Kemudian saya tanyakan kondisi permukaan laut maupun arus bawah dan kondisi weather di sana. Dan dinyatakan baik, kemudian saya putuskan tidak perlu pakai eko sounder, langsung dilokit dan kemudian penyelam kita dari tim penyelam TNI AL untuk langsung melaksanakan penyelaman dengan tetap memperhatikan safety. Akhirnya pada pukul 10.30 saya mendapatkan, dan setelah gambar dikirim saya ambil gambar dari pesawat air Asia yang utuh, kemudian saya bandingkan dan kemudian pada 10.30 saya tetapkan itu adalah bagian besar dari pesawat, yaitu detail section atau bagian ekor pesawat. Itulah kira-kira kronologi kita dan unsur-unsur yang lain juga masih melakukan tugas-tugas pencarian. Seperti Baruna Jaya yang berada di situ dan tim KNKT juga masih berusaha mati-matian untuk bisa mencari secepatnya black smoke itu.